Halo bunda, walaupun belum melahirkan, sangat disarankan untuk mulai merangsang produksi asi saat hamil. Terutama jika ini adalah kehamilan pertama, sebab jalur asi masih baru dan belum lancar. Pelakukan ini akan membantu memastikan tidak ada penyumbatan di payudara nantinya. Meskipun begitu, respon individu bisa bervariasi. Ada beberapa strategi yang berpotensi mendukung proses ini. Simak video ini sampai selesai. Tetap terhidrasi Asi mengandung sekitar 90% air, jadi penting untuk bunda selalu terhidrasi. Untuk mendukung produksi asi, bunda perlu minum sekitar 2-3 liter cairan per hari. Cairan tersebut bisa berupa air putih, susu, jus, atau teherbal. Hidrasi yang baik membantu menjaga keseimbangan cairan dan mendukung produksi asi. Makanan seimbang Cara lain untuk memancing asi keluar adalah saat hamil dengan menjalankan diet seimbang. Makanan dari berbagai kelompok termasuk biji-bijian utuh, buah dan sayur, protein tanpa lemak, dan lemak sehat, Memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi asi. Ada beberapa makanan yang didahak ini bisa mendukung produksi asi. Biasa disebut galactogogus. Contohnya termasuk dandum, biji ades, dan ragi. Namun efektivitas galactogogus bisa berbeda-beda. Jadi penting untuk memasukkannya sebagai bagian dari diet seimbang, bukan sebagai solusi instan. Pijatan payudara Selanjutnya, melakukan pijatan pada payudara juga bisa menjadi salah satu cara untuk memancing asi keluar saat hamil. Pijatan payudara bisa meningkatkan aliran darah dan merangsang produksi asi. Cobalah untuk memijat payudara dengan gerakan memutar dari luar ke arah puting. Lakukan pijatan ini dua kali sehari selama sekitar 5-10 menit. Jika merasa tidak nyaman atau sakit, hentikan. Stimulasi puting Stimulasi puting adalah topik yang agak kontroversial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stimulasi puting bisa merangsang pelepasan okticitosin. Hormon tersebut penting dalam proses laktasi. Namun, karena bisa merangsang kontraksi rahim, perlu diperhatikan dan konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mencoba. Latihan relaksasi Latihan relaksasi seperti yoga dan meditasi bisa membantu menurunkan stres dan mendukung produksi asi. Hal ini juga membantu kesejahteraan secara umum yang berdampak positif pada laktasi. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran. Konsultasi dengan ahli Jika bunda memiliki pertanyaan atau khawatir tentang proses menyusui, sebaiknya konsultasi dengan ahli laktasi. Mereka bisa memberikan bantuan dan nasihat yang mengudahkan proses menyusui. Nah, penting untuk diingat bahwa setiap perjalanan menyusui itu unik. Variasi dalam produksi dan waktu asi adalah normal. Tujuannya bukan untuk stres dengan produksi asi, tapi menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung ikatan. Ibu dan bayi Itu tadi beberapa metode untuk merangsang asi selama hamil. Jika bunda ingin tahu info kehamilan lainnya, klik di kiri atas.